Kembalikan kenyamanan rumah kamu dengan Air Freshener DeoSense. Pegawai di Indonesia akan mendapatkan potongan sebesar 2,5% untuk iuran tapera setiap tanggal 10 tiap bulannya. Aturan tersebut akan mulai diberlakukan pada 2027 baik untuk gaji pegawai pemerintah, swasta, maupun mandiri. Dengan diberlakukannya tapera, semakin banyak potongan gaji yang harus dibayarkan oleh pekerja. Berikut ini daftar potongan gaji terbaru-buru yang wajib dibayarkan setiap orangnya. Gaji pekerja akan dipotong tapera 3% setiap bulannya pada tanggal 10. Rincian potongan tapera dibebankan 0,5% kepada perusahaan dan 2,5% kepada pekerja. Apabila pegawai merupakan pekerja mandiri, maka pekerja harus membayarkannya secara mandiri 3% dari gaji. Berikut pekerja yang masuk dalam kriteria yang akan dipotong tapera. Nah, berikut ini deretan potongan yang telah dikenakan pada gaji buruh di Indonesia. Pertama, PPH21. PPH21 merupakan pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan jasa, dan kegiatan. Meskipun demikian, PPH21 tidak dikenakan kepada semua pekerja. Hanya pekerja dengan gaji minimal 4,5 juta rupiah per bulan atau di atas 54 juta rupiah per tahunnya. Besaran iuran PPH21 bervariasi mulai dari 15 hingga 35% per bulan. Semakin besar gaji yang didapatkan, maka akan semakin tinggi pula PPH21 yang harus ditanggung. Kemudian, iuran BPJS Kesehatan yang merupakan jaminan sosial kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan terbagi menjadi 3 kelas dengan rincian berikut. Program BPJS Ketenaga Kerjaan untuk Program Jaminan Hari Tua akan mendapatkan potongan sebesar 5,7% dari gaji. Potongan tersebut akan dibayar perusahaan sebesar 3,7% dan dibayar pekerja sebesar 2%. Selanjutnya, iuran jaminan pensiun yang akan dibayarkan memotong 3% dari gaji yang diterima, yakni 2% oleh instansi atau perusahaan dan 1% akan dibayarkan oleh pekerja. 5. Jaminan Kecelakaan Kerja dengan Besaran Iuran Terbagi menjadi 5 Kategori berdasarkan Tiket Resiko Kerja sebagai berikut. Untuk Program Jaminan Kematian, BPJS Ketenaga Kerjaan perbulannya akan dibayar berbeda-beda dan tergantung dengan kriteria peserta. Berikut rinciannya. Dan yang terakhir adalah iuran jaminan kehilangan pekerjaan yang dapat diambil oleh peserta apabila pegawai dirumahkan oleh perusahaan. Berikut Besaran Iuran JKP BPJS Ketenaga Kerjaan. Itu dia potongan gaji buruh yang akan dibayarkan setiap bulannya oleh setiap pekerja. Terima kasih telah menonton!